Beberapa waktu lalu, tim Satgas COVID-19 kembali menggelar pertemuan terkait percepatan capaian vaksin di Kabupaten Tebo. Dalam pertemuan berdasarkan aplikasi PICARE, capaian vaksinasi COVID-19 untuk dosis pertama sudah mencapai 81,94 persen, sedangkan dosis kedua mencapai 70,2 persen dari target sasaran 255.516 orang. Kapolres Tebo AKBP Fitriya Mega mengatakan, sesuai arahan dari Gubernur dan Kapolda Jambi, ada beberapa wilayah kabupaten kota di provinsi yang ditargetkan vaksin COVID-19 tercapai 100 persen hingga Maret 2022, salah satunya kabupaten Tebo. Untuk mengejar target capaian 100 persen, ada beberapa strategi. Selain door-to-door, tim Satgas juga berencana membentuk strategi zonasi, agar semua bisa berjalan dengan maksimal dan tidak hanya terfokus satu vaksin saja. Strategi zonasi. Jadi selama ini kan kita kukus hanya vaksin anak, berarti kita kakak vaksin anak semuanya gitu kan, tapi ternyata kita agak stuck di vaksin dosis satu dan dosis dua. Apalagi sekarang mau ada vaksin booster. Di Kabupaten Tebo ada beberapa kecamatan capaian vaksin di bawah 70 persen, akan tergabung pada zona satu yang akan menyelesaikan dosis pertama. Selain itu juga ada zona kedua, difokuskan untuk dosis kedua, sedangkan zona ketiga difokuskan untuk vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun, dan zona keempat difokuskan untuk vaksin booster. Intizam TV Rijambi melaporkan.